Kiki Fatmala sempat siapkan wasiat usai di Fonis Kanker. Mati itu pasti. Kabar duka yang mendalam datang dari artis senior Kiki Fatmala yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Berita duka tersebut diketahui dari laman Instagram pribadinya at Kiki Garis Bawah Fatmala baru-baru ini. Dengan kesedihan mendalam dan hati yang berat, kami ingin mengumumkan berpulangnya yang tercinta Kiki Fatmala, tulis keterangan di Instagram tersebut, dikutip. Pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Artis senior satu ini meninggal usai berjuang melawan penyakit kanker selama beberapa tahun terakhir. Namun siapa sangka, sebelum dirinya menghembuskan napas terakhir, ia sempat menuliskan sebuah wasiat. Sempat menulis wasiat. Lebih dulu di Fonis mengidap kanker stadium, siapa sangka ternyata Kiki Fatmala pernah sempat membuat sebuah wasiat sebelum kepergiannya ini. Hal ini diungkapkan langsung oleh mendiang usai dirinya mendapatkan Fonis tersebut pada November tahun 2021 lalu. Di mana saat itu Kiki dan suami menangis bersama usai mendapatkan Fonis tersebut. Tidak hanya menangis bersama, Kiki Fatmala bahkan juga sudah membuat surat wasiat setelah di Fonis mengidap penyakit yang merenggut nyawa tersebut. Keputusannya membuat surat wasiat tersebut, mengingat penyakit yang dideritanya ini sangatlah berbahaya dan bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Di mana, ia mengidap kanker stadium 4 yang berisiko tinggi akan kematiannya. Nyiapin pemakaman sih belum. Tapi, suami aku itu orangnya selalu berpikir dengan logika. Namanya orang meninggal itu pasti, kata Kiki Fatmala saat menjadi bintang tamu dalam program acara salah satu stasiun televisi swasta. Usut punya usut, ditulisnya sebuah surat wasiat itu atas kehendak sang suami yang lebih dulu menyarankan artis senior untuk membuatnya usai mengetahui penyakit yang dihidapnya. Di mana saat itu, Kiki merasa harus berjaga-jaga apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi padanya. Terus, dia bilang aku harus pikirkan untuk bikin surat wasiat. Terutama kalau meninggal, maunya di mana? Aku tambah nangis lagi dan mati itu pasti, tapi tetap aja sedih, tutur Kiki Fatmala lebih lanjut. Sudah gitu bikin surat wasiat. Iya, aku sudah bikin kau semuanya di notaris. Karena, aku juga kan nggak punya anak ya, sambung Kiki Fatmala. Suami aku bilang kalau orang sudah meninggal itu yang diributin harta, ya kan? Jadi baiknya semua ditulis di notaris, tutupnya.